Halo, perkenalkan saya Dr. Marta Ranawati, spesialis paru SMC Rumah Sakit Logo Rejo Semarang. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang telah kami terima di Instagram Logo Rejo. Memang pada saat ini pada musim-musim mulai penghujan banyak sekali orang-orang yang memang ada riwayat asma sering kambuh karena adanya perubahan cuaca. Dan biasanya memang cuaca dingin itu kebanyakan memang memicu untuk terjadinya asma dan membuat beberapa pasien yang awalnya dalam kondisi yang cukup baik dengan sakit asmanya. Tapi karena cuaca yang dingin dan banyak hujan biasanya mereka akan sering datang ke rumah sakit karena ada keluhan sesak nafas ataupun dengan keluhan asmanya. Dan memang itu salah satu faktor resiko terjadinya untuk pemicu serangan asma. Pertolongan pertama pada orang yang sakit asma biasanya kalau orang sesak asma itu biasanya keluhan utama adalah sesak nafas disertai mengi kemudian bisa disertai rasa berat di dada ataupun batuk. Pada pasien-pasien terjadi serangan asma sebaiknya memang segera dibawa ke rumah sakit bila keluhan sesak nafasnya cukup berat karena pada pasien asma yang terjadi serangan itu akan bisa membahayakan untuk sakit pasien itu sendiri. Dan biasanya juga pada saat kondisi sesak nafas pasien sangat merasa tidak enaman. Jadi pada saat mereka terjadi serangan, pertolongan pertama bisa dibawa ke klinik yang terdekat ataupun rumah sakit yang terdekat. Dan biasanya di tempat klinik yang tersedia untuk pengobatan asma akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan penguapan bila memang kondisi pada saat serangan itu membutuhkan obat supaya seluruh nafas terbuka dan bisa bernafas lebih lega. Kemudian untuk selanjutnya memang kami sarankan untuk pasien-pasien asma sebaiknya tetap rutin kontrol. Terutama pasien-pasien yang sering terjadi serangan seperti itu sebaiknya memang mereka segera memeriksakan dan bisa tahu kapan kira-kira penyebab terjadinya serangan asma. Biasanya untuk asma itu ada beberapa pemicu, bisa dari kondisi fisik diri sendiri, ataupun dari cuaca, ataupun dari lingkungan. Jadi memang itu yang harus dikenali oleh para pendeta asma. Penyebab asma itu banyak sekali. Salah satunya adalah bersifat genetik atau keturunan. Biasanya kita sebutnya sebagai asma alergi. Jadi biasanya di dalam keluarga itu ada keluhan seperti sering pilek, sering ada alergi makanan, alergi obat, kemudian juga mungkin bapak ibu ataupun kakek nenek ada yang asma. Dan itu biasanya akan diturunkan dari generasi satu, generasi kedua, ataupun generasi berikutnya. Dan apakah bisa sembuh itu tergantung bagaimana seberapa berat asmanya. Sebenarnya asma itu adalah penyakit yang dapat kita tangani dengan baik, sehingga tidak ada keluhan timbul, keluhan sesak nafas dengan diberikan obat yang tepat. Dan memang butuh kontrol yang rutin. Pada pasien-pasien asma yang baru saja berobat, biasanya memang serangan untuk asma yang tadi saya sebutkan dengan sesak nafas, dengan mengi itu masih timbul. Tapi dengan kontrol rutin memang dihadapkan serangan ataupun keluhan sesak nafas itu tidak ada. Tergantung dari faktor pemicu. Mungkin tadi belum saya jelaskan, jadi faktor pemicu itu yang dari dalam diri sendiri, baik karena kelelahan, karena emosi, karena mungkin tekanan setara stres fisik ataupun emosional, itu bisa memicu terjadinya asma. Kemudian dari luar bisa terjadi karena infeksi, infeksi sawah nafas, kemudian juga dari luar ruangan kita bisa lihat dari polusi udara, kemudian dengan polusi di dalam rumah pun bisa dalam bentuk kelembapan udara, debu, kemudian pada perubahan musim dengan cuaca, seperti itu juga bisa menyebabkan terjadinya keluhan asma. Karena memang pada beberapa pasien hamil yang mempunyai rewire asma sebelumnya, memang menurut data yang ada, sekitar kurang lebih 29% akan terjadi perbaikan. Tapi sekitar 49% akan menetap untuk asmanya, dan sekitar 22% memang akan terjadi perberatan dari sakit asmanya. Nah, kenapa 8 bulan? Karena biasanya memang usia antara kehamilan 21-24 minggu, ataupun sekitar 6 bulan, 6 bulan seperti itu memang asma itu akan seolah-olah akan menambah berat. Karena biasanya pada ibu hamil, sekitar 5-6 bulan itu akan perutnya akan membesar, dan biasanya juga akan mengganggu fungsi dari penafasan itu sendiri. Kemudian biasanya terjadi serangan-serangan yang lebih berat itu adalah pada usia kehamilan di atas 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Memang beberapa kasus tidak akan ada masalah. Dan untuk ibu hamil memang sangat kami sarankan tetap harus rutin, dan jangan takut dengan pemakaian obat-obatan untuk asma. Nah, biasanya memang kita sarankan dengan obat-obat inhalasi yang itu cukup aman untuk digunakan sama ibu hamil ataupun menyusui, karena efek samping yang sangat kecil. Dan kalau ibu hamil yang khawatir ya, misalnya saya hamil kok pakai obat-obatan akan berpengaruh kepada janin. Menurut penelitian memang dikatakan bahwa ibu hamil dengan pemakaian maaf inhalasi kotikosteroid yang memang biasa kita gunakan pada pasien-pasien asma itu cukup aman. Dan menurut penelitian akan lebih baik untuk si janin dibandingkan apabila ibu dalam kondisi serangan ataupun sesat nafas terus-menerus selama hamil itu malah akan membuat kondisi janin kurang baik. Asma merupakan satu penyakit yang bisa kita atasi, jadi jangan khawatir karena memang asma itu bisa kita kendalikan. Memang asma kita tidak berani janji untuk bisa sembuh total sama sekali, tapi yang pasti keluhan itu tidak ada, masih bisa kita lakukan dengan kerjasama pasien maupun dokter dan kepatuhan pasien dengan obat-obatan. Terima kasih, saya Dr. Mata, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih, saya Dr. Mata, salam sehat.